Pemirsa menanggapi kenaikan penyesuaian tarif tol pada larang Cilenyi pada Lenyi menuai protes. Warga meminta pemerintah menunda kenaikan tarif tol hingga situasi ekonomi negara pulih. Pasalnya pemerintah menaikan tarif saat kondisi pandemi COVID-19 dan tak diimbangi dengan infrastruktur perbaikan jalan yang rusak. Berdasarkan pantauan terliputan Bandung TV, suasana ruas tol tepatnya di kilometer 124 kawasan pada larang Kabupaten Bandung Barat terlihat cukup ramai. Dilintasi kendaraan pribadi, truk pengangkut logistik serta bus umum. Ratusan kendaraan pribadi maupun angkutan barang pun terlihat ramai saat keluar pintu tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Masyarakat pengguna jalan tol tetap memilih ruas jalan tol sebagai pilihan utama untuk menuju beberapa tempat kerja atau kota tujuan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif. Pengguna jalan tetap memilih akses tol alasannya jika harus melewati jalan arteri, kondisinya macet sehingga menyita waktu dan tidak ekonomis. Itu jalan-jalan di dalam tolnya itu sudah pada benar atau belum Pak? Masih ada yang rusak? Wah, parah. Seperti diketahui, pemerintah melalui PT Jasa Marga telah resmi menaikkan tarif tol pada lenyi sejak 17 Januari 2021. Kenaikan tarif tol sepanjang 35,15 km ini beragam, mulai dari Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000, tergantung tujuan dan golongan kendaraan. Rezitya Prasaja, Bandung TV